Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys jadi disini saya masih pakai custom ROM dari Corvus dan saya baru cobain custom kernel buat Dailia jadi kalau sebelumnya saya pakai buat game di Predator kernel jadi disini kita cobain Ryzen kernel buat Dailia karena saya sering banget coba beberapa custom kernel untuk Redmi Note 8 gitu ini dan di kernel juga support Android 10 Android plus di ROM UI juga support ya jadi sebelum kita lanjutin video ini kita akan intro dulu guys let's go saya lagi di rumah guys jangan lupa like comment and skriket Oke guys jadi kali ini kita akan cobain buat ganti custom kernel ya dan disini kita akan coba ganti custom kernel di ROM Corvus OS dan ini yang versi 16d7 Android plus jadi kita akan cobain custom kernel dari Ryzen dan disini kita masih pakai Predator kernel ya jadi di Predator sama Ryzen ini kurang lebih hampir sama cuman Ryzen lebih hematan dikit baterainya nggak terlalu cepat turun untuk penggunaan sehari-hari Oke jadi ini baru berapa jam sudah langsung turun ya pada cuma pakai chatting doang jadi kalau mau lebih hemat baterai mungkin bisa pakai di kernel Ryzen aja dan di Ryzen juga buat game lumayan juga ya daripada kernel standar standar MIUI dan di Ryzen kernel juga support Android 10 Android 11 support di MIUI juga sama AOSP ya Oke disini kita pasti pakai kernel Predator dan ini mantep ya cocok buat game cuman kalau kalian bukan buat game ini agak boros sedikit baterainya cepat turun ya maksudnya dan disini clock speednya tetap standar gua walaupun ganti custom kernel nggak berubah ya clock speednya itu dan kita tes bentar trolling tes nanti kita lihatin juga perbandingannya sedikit dan mungkin nanti kita tes di game predator ini mantap sampai 140 bulan sampai tapi lumayan stabil tapi memang agak boros sedikit ini untuk streaming buat social media agak boros sedikit ini oke disini lumayan stabil 140 aneh stabil mantepnya performanya guys lumayan jadi kalau kalian suka nge-game Mending pakai Predator per mel tapi kalau mau buat daily juga sambilan pakai Ryzen ya jadi sesuai kebutuhan aja dan kita disini kita tes ganti custom kernel via TWRP dan kita masuk via magic ya buat hemat tombol guys kasihan tombol di tekan tekan terus nih guys rusak lah deh Oke guys jadi disini kita sudah masuk TWRP dan disini kita pakai TWRP dari fit black recovery project dan disarankan sama aja TWRPnya mau plus kernel magisk custom ROM semuanya sama aja biar kalau dividen berhasil kalian juga berhasil Oke caranya mudah banget dan disini kita tinggal cari ya custom kernel Ryzen dan mungkin Ryzen ada yang terbaru juga ini untuk Android 11 ya jadi untuk Ryzen Android 11 Oke dan kalau kalian pertama kali kalian bisa backup dulu bagian put sama DTV kalau mau backup yang misalkan takut nggak cocok atau nggak bisa booting atau bootloop backup aja dan tinggal restore ya jadi buat jaga-jaga Jadi kalau misalkan kalian nggak cocok kalian tinggal balik kernel aja nggak perlu panik ya oke langsung aja kita flash kernel Ryzen ya oke caranya terimakasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari caranya mudah banget kayak gitu ya dan kalau mau wipe caci bisa di akhir aja ya disarankan di akhir aja ya jadi sebelum restart langsung web ada kayak gitu enggak perlu gimana-gimana langsung web dan langsung nge-report system kalau sudah kelar kita lihat mudahan bisa booting mudahan bisa booting kalau nggak bisa booting ya tinggal restore ataupun flash kernel yang lain kalau misalkan nggak bisa booting guys tapi kalau bisa booting ya sudah nanti kita tes dan kita review Oke sukses ini kita tinggal tunggu masuk homescreen aja Oke guys jadi disini kita sudah masuk homescreen ya sekilas ini sudah sukses ya untuk install custom kernel ya di sini tentang ponsel versi Android dan Ryzen kernel Hai Oke dan disini Ryzen kernel dan ini sukses ya untuk ganti custom kernelnya layarnya juga sensitif cuma kalau mau mau lebih sensitif pakai modul magisk ya dan disini dari CVZ nggak ada yang berubah sama aja kamera juga harusnya sama aja ya di sini kita sudah install geocamp juga oke kamera harusnya sih nggak ada ada masalah enggak ada kental ya kita tes update doang Hai Oke normal suara juga jalannya jadi Ryzen kernel enggak pernah bermasalah di bagian video harusnya semuanya aman Noble tab juga aman yang enggak ada kendala sama sekali guys jadi masih sementara Oke ini custom kernel yang paling sering juga saya pakai Ryzen kita tes trolling tes Oke lebih kecilan sedikit ya untuk performa stadel di awal 120 110 ya Hai dia gak sedikit berbeda sama Predator jadi kalian bisa lihat perbandingan dari trolling tes di Predatornya lebih enak warna game ya sebenarnya lebih cocok buat nge-game kalau ini agak lebih suka gedal daily aja kalau Ryzen nggak terlalu cepat turun baterainya kalau dipakai streaming kayak gitu-gitu ya buat belas cep itu dan suhunya memang lebih anget dikit dari yang tadi ya Cuma ya sudah kita tes sebentar aja guys oke 130-an sampai ini sudah mulai stabil oke naik turun tapi performanya guys oke kayak gitu kita tes 1 menit kalau kalian mau tes yang lama juga bisa tes sendiri aja dividen kita cuma tes bentar doang ya guys kita tes di game PUBG sekalian jadi kalau kalian mau nge-game kalian bisa tes di game manapun dan disini kita tes di PUBG dan kita sudah unlock grafiknya pakai modul magis dan modul magis sama kamera umpropon tanpa modul yang lain saya nggak pakai modul performa kita tes bentar performa di game oke guys jadi kita tes bentar di PUBG Mobile jadi kalian bisa tes di game manapun cuma dividen kita tes di PUBG bentar grafik 90 fps kita sudah unlock audio high kita tes bentar kita lihatin suhu dan lain-lain nanti kalian ya sub indo by broth3rmax 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 juga lumayan ya kurang lebih mirip-mirip dengan silver kernel standarnya cuma Ryzen lebih enak aja kalau saya rasa Oke gitu dong guys lebih review singkatnya buat kalian suka pilih jangan lupa like share dan subscribe Sampai jumpa